Oke, recordingnya sudah jalan Oke, sekarang kita mulai ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Rekan-rekan semua Teman-teman komunitas Slims Yang sudah meluangkan waktu Weekend hari Sabtunya Untuk Berdiskusi bersama ya Jadi kita ini Ingin acara kita ini Lebih interaktif ya, jadi bukan satu arah Tapi dari banyak arah ya Dan Dalam tanda petik Yang berbeda dari Acara kita kali ini adalah Narasumbernya dari Tim developer Slims Dan nanti narasumber itu juga dibantu oleh Tim developer Slims yang lain Jadi bisa banyak orang bergabung Dan Saya mau sedikit cerita ya Jadi Kenapa Slims bikin SDC bikin SDC itu Slims developer community Kita bikin acara Slims seminar ini Kenapa kok Terlambat Mulainya ya Jadi Jadi sebenarnya Ide untuk bikin acara webinar Seperti ini udah lama ya Dari awal-awal COVID pun kita udah melihat Kita bikin Ingin bikin seperti ini Ya Tapi Kita ingin Bikin Bikin acara yang Beda gitu Kita gak mau Just another webinar Kita gak mau Cuma sekedar bikin acara webinar Yang biasa-biasa saja Ya kalau yang biasa-biasa saja Mungkin Teman-teman Sekarang udah cenderung Bosen ya Karena webinar banyak banget gitu ya Makanya kami Ingin Kalau SDC bikin webinar Itu harus unik Harus punya nilai lebih Dan harus mempunyai dampak yang Masif Ya Nah kami gak mau Sekedar kumpul-kumpul webinar Belajar instalasi Cara pakai Slim Kami gak mau Kenapa? Karena kalau Hanya itu Itu di Intangnya sudah banyak Ya Teman-teman tinggal Apa Tinggal googling Itu udah banyak banget Tutorial Slim Kami ingin lebih dari itu Kami ingin Teman-teman Komunitas yang bergabung Belajar bareng ini Bisa mendapatkan ilmu yang Levelnya bisa naikin skill lah Gitu kira-kira Nah Kemudian Kita coba review ya Kalau proyek open source Itu kalau mau naik ke level berikutnya Bagaimana cara berkembangnya Nah Yang berbeda Slims dengan proyek open source Yang lain itu adalah Kita tidak punya Entitas bisnis di belakangnya Jadi apa? Jadi kita gak punya sumber dana Yang di backup oleh Entitas bisnis Maka yang kita bisa lakukan adalah Slims Karena masih murni Berbasis komunitas Maka untuk berkembang Slims harus punya Banyak kontributor Yang berkontribusi Di dalam Pengembangan Slims Nah untuk bisa banyak orang Berkontribusi Di dalam pengembangan Slims Maka Cara paling mudah adalah Slims harus punya komunitas Yang cukup besar Yang berkontribusi Di dalam pengembangannya Kalau Slims Sebagai penggunanya aja Ini untuk informasi Kepada teman-teman Slims itu sekarang Dari hasil survei Sebuah lembaga Yang gak bisa kita ceritain Yaitu hasil surveinya Mereka Itu diceritakan ke saya Secara de facto Jadi secara faktanya Slims merupakan software Perpustakaan yang paling banyak Digunakan di Indonesia Untuk saat ini Jadi kalau kita lihat Dari sisi user Slims sudah mencapai itu Nah kita ingin Slims levelnya naik Kenapa? Karena untuk bisa levelnya naik Maka level berikutnya adalah Slims itu harus Banyak mendapat kontribusi Dan kontribusi itu Untuk informasi Kepada rekan-rekan Dalam pengembangan Slims itu gak harus coding Coding itu hanya Sebagian kecil Dan kita juga menyadari Skill coding itu Butuh ketekunan Yang lebih luar biasa Jadi Kalau butuh skill coding Itu mungkin Buat sebagian orang Butuh waktu untuk belajar dulu Nah tapi Yang bisa berkontribusi Di dalam Slims itu Gak cuma coding Tapi bisa banyak hal Kalau bahasa Inggrisnya Itu dari semua level Skill set itu ada Nah dari banyak hal itu Kemudian kita Developer Slims Berusaha memilah-milah nih Materi apa Yang cocok Untuk diajarkan Kepada rekan-rekan Yang mudah dipelajari Tapi juga berdampak Terhadap pengembangan Slims Nah tiba-tiba Di forum diskursi Grup WA-nya Slims itu Ada pertanyaan Saat itu Kalau gak salah Terkait sama menu Tiba-tiba saya kepikir Waduh Kalau terkait sama menu Berarti Akan ada hubungannya Dengan masalah Bahasa Kenapa? Karena kalau kita menambahkan menu Di Slims Itu akan lebih bagus Kalau menunya itu Ikut berubah Kalau pilihan bahasa Di Slims-nya ikut Ikut berubah Nah untuk itu Berarti kan ada hubungannya Sama bahasa Nah makanya Seperti brosur yang kita Bagikan itu Terkait acara ini Maka Kalau misalnya teman-teman Ingin mendamakan Dukungan bahasa Masing-masing Jadi misalnya Teman-teman ingin Membuat distribusi Slims Dalam bahasa daerahnya Masing-masing ya Jadi misalnya bahasa Apa? Bahasa Aceh Atau bahasa Sumatera Utara Medan Dan lain-lain gitu ya Misalnya bahasa Irian Atau apa Nah bagaimana caranya Kalau kita mau menambah Meng-custom Slims Tapi dengan bahasa daerah kami Kemudian misalnya Kedua Bagaimana kalau saya Ingin menambahkan Apa? Bukan menambahkan Tapi memperbaiki Penerjemahan di dalam Slims Karena kalau teman-teman Lihat ya Kalau teman-teman Lihat detail itu Sebenarnya ada beberapa menu Itu belum diterjemahkan Jadi masih banyak Bolong-bolongnya Bagaimana saya Ingin memperbaiki Bolong-bolong bahasa Tersebut Kemudian misalnya Bagaimana Saya ingin menambahkan menu Tapi menu saya Ikut terupdate Ketika pilihan bahasa Berubah Nah hal-hal seperti itu Kalau di dalam Slims Masuk dalam ranah Multi language Ya multibahasa Nah kemudian Kita usulkan Oke Slims seminar Pertama kali ini Kita ingin Membahas Tentang Multibahasa Jadi Diharapkan nanti Kalau teman-teman Bisa Mendukung Multibahasa Di sini Itu Ilmu yang teman-teman Dapat dari sini Itu gak cuma Kepakai buat Berkontribusi Di dalam Slims Tapi ke beberapa Proyek yang lain Karena Untuk penerjemahan Di dalam Slims ini Itu kita menggunakan Standar Yang banyak dipakai Di proyek open source Yang lain Jadi Diharapkan Kalau teman-teman Bisa Di sini Maka teman-teman Bisa berkontribusi Di dalam Slims Keuntungan pribadi Keuntungan pribadi Buat teman-teman itu adalah Teman-teman menjadi Lebih pintar Tahu Tentang teknik Multibahasa Di dalam beberapa Proyek open source Kemudian Teman-teman Bisa Ikutan Berkontribusi Insya Allah Kalau Teman-teman Sepakat sama saya Kalau kontribusi kita itu Bermanfaat buat orang lain Maka pahalanya juga Akan terus berkembang Jadi itu Investasi akhirat juga Kemudian Nama Ini juga branding Buat teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Berkontribusi Di dalam bahasa Itu kan nanti tercatat Di dalam Dalam Lognya Slims Jadi Teman-teman bisa Menjadikan itu Sebagai bagian dari Portofolio teman-teman Buat mencari pekerjaan Misalnya apa Portofolio nya Saya ikut terkait Di dalam penerjemahan Slims misalnya Itu mana buktinya Nah buktinya bisa Di refer ke Websitenya Slims Dimana disitu ada Catatan teman-teman Nama dan lain-lain Jadi kira-kira Jadi manfaatnya Insya Allah Banyak banget Dan Saya harapkan nanti Setiap ada Slims Teman-teman masih Ikut bergabung lagi Supaya acara kita ini Bisa Terus Berkembang Oke Jadi Kira-kira Intro dari saya Seperti itu Mudah-mudahan Semangat Slims Masih terus Bergaung Sampai sekarang ya Ini Untuk informasi Slims itu Mulai dikembangkan Februari 2007 Dirilis ke publik Pertama kali November 2007 Sampai sekarang Itu berarti Sudah berapa tahun itu 7 14 tahun ya Eh 19 Ya 13 tahun Itu berarti Sudah luar biasa Untuk sebuah proyek Yang murni Dikembangkan oleh Komunitasnya Dan Narasumber Tentang Pembahasan Multibahasa Di Slims Kita kali ini Narasumbernya Ada dua ya Ada mas Arief Samsudin Mas Arief Samsudin ini Dari dulu Aktifis di banyak Proyek Open Source Dan beliau juga Kontributor Dan termasuk Core Developer Di Slims Ya Kemudian Narasumber yang kedua Adalah mas Rasit Ridho Beliau juga Tim Developer Slims Dan sekarang Beliau PNS Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jadi kalau Di Grup WA Sebelum kemarin Ada yang nanya Oh sebaiknya ada Narasumber dari Kemdikbud Ya udah Narasumbernya udah ada Oke Jadi Tidak usah Berlama-lama lagi ya Ini udah Udah 10 menit sendiri ya Ternyata Oke Untuk Berikutnya Saya serahkan Kepada mas Arief Samsuddin Dan mas Ridho Untuk mulai Mempresentasikan Atau Berbagi pengetahuan Tentang Dukungan Multibahasa Di Slim Terima kasih Silahkan mas Arief Dan mas Ridho Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam kenal Saya Arief Buat yang belum kenal Mas Ridho Halo Bagaimana ini mas Ridho Halo Salam kenal semuanya Oke baik teman-teman Semua terima kasih Sudah hadir Di Slim Seminar Nomor 1 Hari ini Mas Sendro Terima kasih Atas Mantarnya Yang luar biasa Dan Semoga dari Slim Seminar hari ini Kita bisa banyak Belajar ya Dan mengambil manfaat Dari Pengembangan Slim Selama ini Oke Jadi Gimana mas Ridho Ya sedangkan Mas Arief duluan Oke Siap 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 Oke Sekali lagi Buat kawan-kawan yang baru gabung Jangan lupa Jangan lupa Untuk Memutekan Mikrofonnya terlebih dahulu Selagi kami berbicara Kalau nanti Sesi diskusi sudah Dibuka Baru nanti Kawan-kawan bisa menyampaikan Pertanyaannya via chat Atau nanti Menyalakan mic Kalau sudah diizinkan oleh Moderator Dalam hal ini Mas Sendro Oke Baik Sedikit pengantar Sebelum Kita nanti Masuk Ke Masuk ke dalam Kegiatan teknisnya Gak teknis-teknis Amat sih ya Kalau mau Dibilang seperti itu Cuma memang Perlu Sedikit Belajar Sebentar Saya share Dulu Oke Baik Jadi Seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Sendro sebelumnya Mas Sendro menyampaikan beberapa alasan Kenapa kita harus berkontribusi Salah duanya adalah ini Pertama Kenapa Ini Slim seminar Dengan materi Hari ini Disampaikan Pertama Supaya Kita Bisa Menyuguhkan Bahasa antarmuka Slims Yang sesuai Dengan Karakter Pengguna Masing-masing Karakter dalam artian Nyaman gitu ya Bagi Pengguna Slims Yang memiliki Bahasa ibu Misalkan Di luar bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Seperti Kasus Di Yang Yang terkini Yang terkini Walaupun belum selesai Dikerjakan Yang dikerjakan oleh Mas Ariel Dari Purbalinga Dia bikin Bahasa antarmuka Slims Menggunakan Bahasa Ngapak Bahasa Ngapak Nanti teman-teman Bisa lihat contohnya Lalu yang kedua Dengan adanya Cara ini Jadi teman-teman Bisa paham Bisa tahu Kalau berkontribusi Lewat Slims Berkontribusi Kepada proyek Slims Tidak melulu Coding Seperti yang tadi Disampaikan oleh Mas Hendro Jadi kita bisa Berkontribusi Dalam hal Pertama Ini Dalam hal Translasi Bahasa Melengkapi Bahasa Translasi Bahasa Indonesia Yang kurang Itu bisa Dilakukan Lewat Hal tersebut Lalu Misalkan Melengkapi Dokumentasi Dan lain-lain Oke Untuk Slims seminar hari ini Kita akan banyak Membahas istilah ini Ada istilah Git Nanti ya Kita akan banyak Bahas istilah ini Untuk beberapa kawan Untuk beberapa Rekan-rekan yang hadir Disini mungkin Sudah bukan Hal yang Sudah bukan Hal yang Aneh Atau sudah menjadi Hal biasa Melihat Kalimat Ini Istilah-istilah ini Kita Ada istilah Git Repo Atau repository Ada fork Clone Ada pool Kita ngambil Kode Dari repository Ada push Ada poedit Ada katalog Gitu Oke Langsung mulai aja kali ya Mas Ridho Oke Langsung mulai di Teknisnya aja Teknis dalam artian Apa yang harus kita lakukan Pertama kali Yang jelas Kita akan membutuhkan Dua aplikasi ini Yang pertama Git Karena kita akan mengakses Aplikasi yang ada di Internet Yang ada di repository Git Untuk diambil ke lokal Walaupun Dengan aplikasi GitHub Kita bisa langsung Melakukan penyuntingan Kode Di GitHub.com Di repository Slims yang sudah kita Fork nantinya Kalau kita Melakukannya di lokal Kita perlu aplikasi yang namanya Poedit Jadi pastikan Teman-teman juga sudah Menginstall ini Kebetulan juga sudah Disampaikan di Poster yang Waktu itu Mas Hendro Sampaikan Itu ya Poedit digunakan Untuk Mengupdate Katalog Bahasa Yang akan digunakan Oleh Antarmuka Aplikasi Ini salah satu Metode Penterjemahan Yang Yang sudah lama Dipakai Gitu Di luar Metode-metode terbaru Sekarang Yang Banyak dipakai Dan memudahkan Untuk proyek Translasi Selain Yang berbasis Aplikasi Desktop Ada juga Yang berbasis Web Kayak Transifex Yang terkini Itu namanya Webplate Jadi Sudah Tidak perlu Lagi Download Aplikasi Untuk Penterjemahan Kita Bisa Langsung Bekerja Di web Nanti Terintegrasi Dengan Aplikasi Yang Kita Gunakan Seperti Itu Pastikan Di Perangkat Yang kawan-kawan Gunakan Sudah Ada Dua Aplikasi Ini Jadi Ada GitHub Ada Git Dan Poedit Sudah Pada Bikin Akun GitHub Semua Nggak Mesti Semua Baru Bikin Baru Bikin Ya Oke Nggak Apa-apa Nanti Dari Sini Bisa Belajar Bisa Belajar Bagaimana Cara Memanfaatkan GitHub Oke, baik kalau sudah Kalau teman-teman sudah memasang dua aplikasi tersebut Git dan GitHub Oke, ini workflow pertama Workflow awal Gimana kita bisa Mengambil kode dari Git Ke komputer lokal kita Dari GitHub ke komputer ke perangkat yang ada di lokal Jadi kita pertama akan melakukan kegiatan ini Fork namanya Nanti fork, dari hasil fork kita akan clone Clone kita akan, kalau sudah melakukan perubahan Kita akan commit Gitu ya Commit perubahan nanti akan di push Akan di push ke repo yang sudah kita fork Nanti ada dari sini kita akan melakukan pull request Ke repository utama nanti Setelah di review oleh SDC Akan di merge ke dalam repository utama Begitu ya, kawan-kawan Sampai sini ada Yang apakah penyampaian kami terlalu cepat Atau cukup jelas Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Mas Arief Silahkan Mas Arief Oke, mungkin Buat teman-teman yang Baru Pertama kali pakai Git Kemudian punya akun di GitHub Ini ada istilah Fork Kemudian clone ya Jadi Mohon Tidak usah pusing dulu Fork itu maksudnya adalah Nanti Teman-teman Dari akun GitHubnya Melakukan fork Dari proyeknya Slims Yang dimaksud dengan fork itu mungkin Kalau kita analogikan dalam Kehidupan sehari-hari ini Copy paste ya Jadi teman-teman bahasa gampangnya Copy Source code-nya Slims Kemudian paste ke lokalnya Cuma Lokalnya ini apa yang dimaksud dengan lokal Yaitu GitHub-nya Teman-teman Jadi nge-fork itu kayak Copy paste Proyeknya Slims Kedalam GitHub-nya teman-teman Tapi itu posisinya masih di server GitHub Nah teman-teman kan nanti untuk kerja Ada di komputer lokal Nah Supaya bisa kerja di komputer lokal Maka teman-teman nanti Meng-copy paste lagi Ya Dari Dari GitHub-nya teman-teman Yang sudah hasil fork-nya Slims Dikopy ke lokal Kemudian teman-teman kerja di lokal Nah ketika meng-copy ke lokal itu istilahnya clone Ya Istilahnya clone Jadi tadi mas Arief bilang ada fork clone Jadi fork itu adalah teman-teman Apa istilahnya meng-copy Proyeknya Slim source code-nya Kedalam GitHub-nya teman-teman Kemudian Di-download ke lokal untuk dikerjakan di lokal Nah itu namanya nge-clone Ya Jadi kira-kira seperti itu Silahkan mas Arief Oke Siap Terima kasih Kalau apa yang disampaikan ini nanti Merasa tertinggal Atau tidak bisa mengikuti Kawan-kawan nanti bisa melihat Hasil rekamannya yang akan kami Share nanti setelah Diskusi ini Website seminar ini selesai Oke Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah Proses di sini nih Fork Nah untuk mulai fork repository Teman-teman silahkan login ke dalam akun GitHub Kalau yang sudah punya ya Yang sudah punya silahkan Login ke akun GitHub masing-masing Oke Akun GitHub masing-masing Terus nanti kemudian Dari situ teman-teman Masuk ke dalam Repositorinya Cari repositorinya Slims Repositorinya Slims itu Ada di sini Setelah login ya Setelah login Oke Ganti repositorinya di sini Slims Untuk masuk ke repositori Slims Sembilan bulian Masukkan alamat ini Sembilan bulian Oke Slims Seperti repositori Ada Slims Sembilan bulian Oke Oke Kalau sudah Kita Klik Oke Kalau sudah kita klik Fork Ini yang ada di sini Ada di pojok Anan atas Fork Oops Salah Salah Maaf Depositori Slims Sembilan bulian Klik Fork Oke Oke Kalau nanti di Fork Dia akan otomatis Masuk sini Oke Otomatis masuk ke dalam Repositori kita Klik Your repository Kita akan punya ini Yang Yang di Fork Fork From Slim Sembilan Bulian Oke 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 Kalau sudah Punya Nanti Alamatnya ada di sini Berarti Kalau sudah selesai Di fork Alamatnya ada di Sini Dan Sembilan bulian Oke Di alamat kita ini Nah Kalau sudah masuk ke dalam Repository kita Langkah berikutnya adalah Kita Akan melakukan clone Clone ke lokal Computer kita Oke Di sini aplikasi Git yang terinstall Diperlukan untuk Melakukan clone Aplikasi ini Oke Kalau untuk Windows Aplikasi git yang biasa Dipakai apa aja Mas Ridho Oke Kalau Kalau bagi Pengguna Windows Biasanya Kita menggunakan Ada Satu website Namanya Git SCM Dotcom Disitu kita bisa Download dulu Bagi para pengguna Windows Mungkin teman-teman Lebih banyak Menggunakan Windows Semoga Mas Ridho Dipresentasikan aja Oke Oke Bagi pengguna Windows ya Bagi pengguna Windows Teman-teman bisa Melakukan download Apa namanya Software Git SCM Dotcom Di sini bisa Di download Yang versi terbarunya 2.27 Kebetulan Di Isi saya Sudah Saya install Jadi kalau saya Lakukan pencarian Git Nanti disitu Ada Apa namanya Ada Ada dua Ada dua Metode Disitu ada GUI nya Atau dia berupa Semacam Comment Prom gitu Semacam Comment Prom Nah itu Sudah dibawakan Sudah Ada Ketika kita install Git SCM Nah ini Tampilannya Kira-kira Seperti ini Saya Oke Saya Screenshot dulu Seluruhnya Nah ini tampilan Tampilannya Kira-kira Ini ya GUI nya Terlihat ya Oke Sudah muncul Ini tampilan GUI nya Kemudian kalau Tampilan Terminalnya Bas gitu Seluruhnya Tampilannya Seperti ini Hitam Seperti Comment Seperti Comment Prom Nah ini Jadi Ada dua Alternatif Yang bisa kita gunakan Di Windows Mau pakai Versi GUI nya Atau Menggunakan Akhirnya itu Alat tempurnya Ini nih Silahkan Mas Arief Dilanjutkan Oke 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 kalau Terima kasih Mas Rido Oke Sebentar Itu kalau Menggunakan Ini ya Kalau menggunakan Windows ya Mas ya Yang umumnya Digunakan Git SCM ya Ya betul Git SCM Oke Kalau Bagi pengguna Sistem operasi lain Seperti Linux Seperti Linux Seperti yang saya gunakan Kalau saya Biasanya Menggunakan Aplikasi git Yang saya install Dari Repository Masing-masing Distribusi Oke ya Kalau di Fedora Kebetulan Kebetulan Saya pakai Fedora Linux Nama paketnya Git Jadi Kita cari dulu Aplikasinya Apakah Cari aplikasinya dulu Apakah tersedia Di dalam Masing-masing Repo Biasanya Tersedia Di dalam Repo Baku Di dalam Repo Baku Masing-masing Distribusi Kalau git Tinggal install DNS Install Kita install dulu Di sini Oke Oke Berarti paket git Saya sudah terinstall Oke Setelah memastikan Itu terinstall Langkah berikutnya Adalah kita mulai Untuk Melakukan Clone Clone itu Jadi Mengambil Semacam Copypaste Ya Kalau kata Mas Endro Copypaste Dari Repository Fork Repository Hasil fork Tadi Gitu ya Ke Komputer lokal Baik Baik Menggunakan Baik itu Menggunakan git SCM Maupun Menggunakan git Yang ada di Linux Perintah yang Dimasukkan Sama Gitu ya Perintah yang Dimasukkan Sama Pastikan Pastikan Teman-teman Melakukan Clone Di Working Directory Web Route Kalau saya Dalam hal ini Web Route Standart Ada di VAR WWW HTML Ini Working Ini Web Working Directory Saya Yang saya Pakai Gitu Yang saya Gunakan Jadi Nanti saya Clone Kedalam Directory Ini Saya Karena Tadi saya Sudah Punya Directory Clone Di Sini Di Sini Ada Beberapa Metode Metode Pengalamatan Clone Yang bisa Teman-teman Pakai Kita Lihat Di Sini Ada Clone Or Download Ada Dua Opsi Kita Mau HTTPS Atau SSH Gitu Yang Biasa Saya Lakukan Best Practice Ini Tergantung Dari Masing-masing Orang Saya Biasanya Akan Clone Lewat Alamat Ini Lewat HTTPS Oke Lewat HTTPS Jadi Perintah Yang saya Masukkan Adalah Git Clone HTTPS Oke Jangan Lupa Alamat Ini Kita Lakukan Fork Ke Repository Yang kita Punya Repository Yang kita Punya Hasil Fork Bukan Repository Slims Tapi Repository Hasil Fork Reposit Akun GitHub Kita Sendiri Ini Disini Oke Masukkan Alamat GitHub Dotcom Bukan Zog 8 1 2 Slims 9 Underscore Bullion Oke Bisa Bisa dengan Perintah Seperti Ini Nanti Dengan Perintah Seperti Ini Maka Di dalam Working Directory Akan Muncul Nama Directory Slim 9 Bullion Seperti Ini Hanya Saja Dalam Kasus Saya Saya Sudah Punya Directory Slim 9 Bullion Saya Akan Menyimpan Hasil Clone Saya Di Direktori Lain Maka Saya Akan Memasukkan Perintah Berikut Misalkan Saya Kasih Nama Gini Bullion For Oke Nanti Akan Terbentuk Direktori Yang Namanya Bullion For Oke Oke Kalau Sudah Perintahnya Silahkan Di Enter Oke Ini Mulai Download Mulai Proses Download Sambil Kita Tunggu Oke Kita Tunggu Berapa Saat 89% Oke Sudah Coba Kita Lihat Hasilnya Mas Arief Siap Mau Menambahkan Juga Itu Tadi Ada Masukan Dari Mas Yusuf Kalau Pengguna Windows Mau Yang Lebih Mudah Lagi Ada Namanya GitHub Desktop Betul Ada Itu Alamatnya Desktop GitHub.com Jadi Kayaknya Itu Yang Langsung Dari GitHub Jadi Itu Tampilannya Gue Tapi Untuk Informasi Teman-teman SDC Biasanya Menggunakan Toes Yang Sedang Yang Sedang Diterangkan Sama Mas Arief Ini Terima Kasih Terima Kasih Mas Ini yang Ya betul Ini yang Biasa kami Gunakan Mungkin Untuk Mudahnya Untuk Lebih mudahnya Nanti Akan Coba Dijelaskan Oleh Mas Ridho Ya Mas Yang Lebih Gui Oke Siap Oke Untuk Kalau Misalkan Menggunakan Git SCM Nanti Kurang lebih Akan Seperti Ini Prosesnya Yang Mungkin Buat Teman-teman Yang Enggak Biasa Kerja Menggunakan Terminal Akan Jadi Satu Kebingungan Atau Mungkin Enggak Familiar Terus Menganggap Saya Enggak Bisa Untuk Itu Nanti Akan Dipresentasikan Oleh Mas Ridho Gimana Cara Menggunakan Aplikasi Yang Berbasis Buie Untuk Melakukan Fork Untuk Melakukan Clone Maaf Untuk Melakukan Clone Dari Repositor Yang Sudah Kita Fork Sebelum Itu Mari Kita Lihat Hasil Tadi Clone Tadi Tadi Saya Bilang Saya Sempat Sabutkan Bahwa Saya Akan Membuat Directory Yang Namanya Bullion Fork Yang Akan Menampung Hasil Clone Dari Alamat Ini Coba Kita Lihat Disini Nah Ini Ada Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Direktory Yang Namanya Bullion Fork Oke Satu Step Sudah Selesai Kita Eh Dua Step Pertama Kita Fork Lewat GitHub Yang Kedua Kita Cloning Perangkat Yang Kita Gunakan Mas Ridho Silahkan Oke Terima kasih Mas Sarif Nah Sekarang Kita Mau Coba Praktekin Bagaimana Teknisnya Kalau Menggunakan Windows Jadi Saya Screen Share Dulu Oke Saya Coba Screen Share Dulu Mungkin Teman-teman Sudah Mendownload Dari Git SCM Atau Tadi Bisa Juga Menggunakan GitHub Desktop Kalau Saya Lebih Seringnya Menggunakan Git SCM Tidak ada Masalah Pada Prinsipnya Apa Yang Tadi Dijelaskan Mas Arief Jadi Saya Review Lagi Jadi Dari Master Slim Yang Kita Punya Yang Dirilis oleh Teman-teman SDC Itu Kita Lakukan Fork Dulu Kita Kita Fork Ke Akun GitHub Kita Jadi Ini Saya Sudah Melakukan Fork Dari Masternya Slim Ke Akun GitHub Pribadi Saya Sehingga Saya Punya Repository Sendiri Disini Nah Ini Alamat URL Ini Kita Clone Ke Lokal Kita Menggunakan Windows Saya Kalau Menggunakan Git SCM Itu Biasanya Saya Menggunakan Perintah Kita Bisa Taruh Di mana Mau Kita Taruh Biasanya Kalau Pengguna Windows Kan Seringnya Naruhnya Di Eksam Jadi Di dalam Direktori Eksam Itu Kita Buat Saja Direktori Atau Mau langsung Juga Tidak apa-apa Jadi Kita Punya Direktori Khususus Kita Bahasanya Buat Kita Oprek Oprek Slim Tapi Ini Bukan Untuk Production Jadi Untuk Kita Coba Misalnya Hari ini Kita Akan Belajar Bagaimana Mengubah Bahasa Jadi Kita Taruh Di HT Docs Nah Ini Klonenya Mudah Bisa Ada Dua Metode Bisa Pake Comment Disini Atau Kita Langsung Saja Dari Repository Kita Dari Repository Kita Download Bisa Juga Gitu Modelnya Jadi Kita Download Lalu Kita Arahkan Ke Apa namanya Ke HTDocs Kita Tapi Kalau Saya Biasanya Menggunakan Perintah Sama Seperti Mas Harif Git Plone Ya Kemudian Kita Copy Pastekan Ininya Sorry URL Git Kita Kira 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 Nah Kalau Di Windows Ini Kita Harus Arahkan Dulu Ke Ini Kita Apa Namanya Ke Direktory Kita Kebetulan Saya Posisinya Ada Di Sam Maka Saya Dulu Direktory Tidak Terserah Kita Bisa Naruh Di Luar Juga Tidak Ada Masalah Misalnya Kita Bikin Direktory Baru Di Dokumen Juga Tidak Apa Apa Kita Masuk Ke Direktory Dokumen Kemudian Kita Git Clone Di Sini Oke Kira 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 Menggunakan Git GUI Yang Ada Di Sini Pakai Git Bus Pakai Git GUI Sama Kita Clone Saja Apa Namanya Source Location Kita Arahkan Kemana Misalnya Ini Kemudian Target Direktory Mau kita Letakkan Dimana Misalnya Saya Taruh Di C Kemudian Saya Clone Mudah Dan Terima Nah ini bisa kita masukkan ke sini Kemudian kita lakukan clone Kita lakukan clone dari data kita Nah ini kita cari, kita browse masterfile-nya Sebentar nih, ada kendaraan di PC saya Harusnya tadi begitu kita lakukan clone tadi lewat GUI ini Nanti dia akan langsung masuk ke repository kita Saya ulang ya Oke, kemudian saya coba clone existing repository saya Yang sudah saya clone tadi Oke 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 Oke, sebentar Intinya gini, ketika kita sudah melakukan cloning Itu akan ada semacam satu directory yang hidden Namanya .git Ini artinya kita sudah berhasil melakukan git clone Cuman biasanya gini Saya prakteknya kalau menggunakan di Windows Saya biasanya melakukan cloningnya Menggunakan terminal seperti ini Yang disediakan oleh git SCM Nah, bisa juga menggunakan tadi ya GitHub Desktop ya Itu mungkin lebih mudah Saya belum pernah menggunakannya secara sehari-hari di production Nah, mungkin penjelasan saya gitu dulu deh sementara Sambil saya, ini apa namanya Kayaknya ada masalah di sisi GUI yang di test CM-nya nih Silahkan Mas Arief Oke, Mas Ridho, terima kasih banyak Baik teman-teman Mungkin untuk yang dari GUI-nya Nanti akan kita oprek lagi Karena mohon maaf Saya dan Mas Ridho juga mungkin Biasa bekerja di terkait ini ya Terkait nge-git dan lain-lain Biasa bekerja menggunakan terminal Jadi ketika berbicara aplikasi GUI Kami perlu nge-refresh lagi ininya Know how-nya Oke Mantap Mas SMP Negeri Tiga Ciamis Tolong kopinya di-share Mas Di-share Kang Luar biasa Jadi silahkan kawan-kawan Kalau mau ngopi Sambil ngopi Sambil nyemil Monggo Silahkan Biar kita bisa sama-sama relax Mengganti Slaim Seminar ini Mungkin pembahasannya Agak sedikit membosankan Tapi insya Allah kita bisa belajar dari sini Baik Kita udah forking ya Sejauh ini Kita udah nge-fork Kita sudah nge-clone Setelah Oke Gimana kalau saya fokus di satu OS saja ya Boleh Pak Tapi secara garis besar Nanti Apa yang saya dan Mas Ridho kerjakan Secara umum sama Jadi Sistem operasinya juga Mau sistem operasi Windows Mau sistem operasi Linux Cara kerjanya sama Cara kerjanya sama Jadi Oke Kalau gitu kita coba present di Sisi saya ya Sebagai pengguna Linux Oke Baik Sebentar Setelah Setelah tadi kita clone Oke Setelah tadi kita clone Langkah berikutnya Karena ini kita nge-clone baru slims Berarti kita harus install dulu nih slimsnya Kita harus install dulu slimsnya Karena kalau tidak Maaf sebentar Saya present dulu Oke Kita sudah install Maaf Sudah Nge-clone Nge-clone Repositorynya Kemudian kita akan Mulai install slimsnya Technically Kalau udah ada yang punya slims Silahkan dilihat Slims yang sudah terpasang Tapi pastikan itu bukan slims yang digunakan Untuk produksi ya Jadi ini memang hanya untuk Percobaan saja Ngetes Jangan takut salah Karena ini hanya untuk Tes untuk belajar Untuk teman-teman juga Jangan takut salah Kalau salah nanti bisa Di Apa namanya Kita bisa Nge-clone lagi Kita hapus Direktory yang lama Yang sebelumnya salah Kita hapus Kita nge-clone lagi Sebanyak-banyaknya Silahkan Gitu ya Oke Kita Boolean Fork Oh Belum mulai Maaf Saya belum menyalakan server saya Oke Oke Nah ini Saya Akan install dulu Nah ini Kalau ada Error instalasi disini Berarti kita harus Rubah di C2B Fork Ls Ch Db C2C C5R 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 Oke Kita refresh Sudah bisa ya Yes Install slims Kembali Unwalk Crude Oke Okay Yes please Admin Admin Oke Oke Slims saya sudah ke install Slims saya sudah terpasang Selamat datang Mbak Selamat datang Mbak Martina Siti Oke Sudah terinstall nih Di slims Boolean Fork Nah oke Kalau slimsnya sudah jalan Baru kita akan masuk Ke Keseruan yang lain Kita akan melakukan Apa namanya Instala Bukan Instala Maaf Kita akan melakukan Memulai penerjemahan Gitu ya Nah sebagai contoh Sebagai contoh Oke Sebagai contoh Ini ada Aplikasi Oke Coba ya Ini teman-teman bisa lihat disini Maka pada urunan ghost lens Atau pengen ngerewangi Nah ini saya menggunakan contoh Terjemahan Lokal yang sudah Yang sudah Yang sudah Yang dilakukan oleh Mas Aril Di Banjarnegara Ini ada Warta Pitulung Kalau kita login di Pustakawan Kalau kita login Ini kalau kita login Ada melebu Otomasi Perpustakaan Jeneng pengguna Pangguna Nama Siapa Sandi Nah ini gak tahu Kata Sandi ini apa Kalau kita mau masuk Klik melebu Nah ini Itu Bisa kita lihat Nanti di Sini Oke Working directory kita Kalau Teman-teman Lihat di dalam Directory Tadi Working directory kita Kalau teman-teman Lihat disini Ada di dalam Directory Lib Oke Kita lihat ya Oke Sini ada directory Kita masuk ke sana Mas Arif Oh siap mas silahkan Ini yang lagi share screen Mas Arif apa Rido ya Mas Arif ya Saya mas Oh tadi Ketika mas Arif Mempresentasikan soal Apa Pilihan bahasa Banjarnegara nya Gak kelihatan ya Oh iya Yang sekarang kelihatan gak mas Yang sekarang Ini Yang kelihatan GitHub accountnya Mas Rido Oh dimatikan dulu Share nya Mas Rido Harusnya sih Dih otomatis Take over ya Share Presenting Mas Rido Sudah dimatikan Belum Harusnya otomatis ya Ini mas Arif Ini Sudah kelihatan sekarang Mas Hendro Ditempat saya sudah mas Sudah ya Oke Oke Baik Kalau sudah Kita akan masuk ke Directory Directory kerja kita Di Delete ya Kalau disini Kita Kalau misalkan di Windows Kita Pakai File Explorer ya Pakai File Explorer Oke Disini ada Bullion Fork Oke Ya Ada Bullion Fork Flip Oke Lalu Direktori Lang Terus Lokal Lokal Nah ini Ini Direktori kerja kita Silahkan Disesuaikan Nanti Kalau misalkan Teman-teman Ingin Merubah Kalau Ingin Menyempurnakan Bahasa Indonesia Terjemahan Bahasa Indonesia Yang ada Sorry Terjemahan Bahasa Indonesia Yang ada di Slims Directory kerja teman-teman Ada disini ID ID Oke LC Message Ini ada file Yang namanya Messages.po Nah Berkas ini Yang nanti akan Disunting Menggunakan PoEdit Yang akan kita edit Yang akan kita sunting Menggunakan PoEdit Gitu ya Oke Oke Itu Jadi Ingat Alamat Working Directory nya Ada disini Working Directory nya Disini Lib Plung Directory Slims nya Saya ulang Directory Slims nya Lib Plung Lokal Nama bahasa Yang akan teman-teman Sunting Dalam hal ini Kita akan menyempurnakan Bahasa Indonesia Yang ada di Slim 9 Dalam directory LC Message Lalu ada Berkas Messages.po Oke Oke Nah kalau sudah Kita akan Kalau sudah menemukan file tersebut Kita akan mulai Melakukan penerjemahan Menggunakan PoEdit Oke Sebentar Yang biasa saya lakukan Karena ini Perlu akses root Jadi saya masuk sebagai root dulu Saya akan membuka aplikasi PoEdit Memerintahkan Membuka aplikasi PoEdit Untuk membuka File Messages Detail Oke Sip Oke Kelihatan ya Nah ini Yang ada tanda-tanda Sebelahnya nih Ini Yang perlu Teman-teman perbaiki Oke Yang perlu teman-teman perbaiki Ini Oke Ini kayak gini nih Extension is not installed Coba kita lihat terjemahannya Extension belum terpasang Pastikan PHPGD sudah Oke Ini ada Ada notifikasi Ada error Errornya di bawah apa Kita lihat The translation Should start with A lowercase character Berarti disini ada yang Salah nih Kayak ini kan Berarti translasi Harusnya dimulai Dengan huruf kecil Coba kalau kita Hilangkan disini Kalau kita rubah Jadi huruf kecil Oke Sudah Notifikasinya Sudah gak ada Karena di source text-nya Itu dimulai Dengan huruf kecil Records can be branded At once Ini huruf kecil nih Di translasinya Juga harus huruf kecil Jadi harus Keliti dalam Membaca Pesan yang disampaikan Di oleh Popo Edit Oke ini juga Ini yang sudah ada Terjemahannya Ada juga Yang masih kosong nih Yang masih kosong Yang perlu teman-teman Tambahkan Kayak tadi Ini Ini masih kosong Terjemahannya Jadi untuk menerjemahkan Harus sama Komposisi 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 huruf Dan tipografinya Harus sama dengan Source text-nya Oke Oke itu tadi Untuk bagian ini Untuk setelah kita masuk Sudah lampu edit Oh iya saya lupa Bagi kawan-kawan Yang ingin melakukan Penterjemahan Kedalam bahasa Lokal Teman-teman harus Berpedoman pada Konvensi yang sudah Disepakati Untuk Kodel Bahasa lokal Pelokalan Oke Itu teman-teman bisa Lihat di Situs ini Namanya Daftar bahasa Menurut ISO Ini ya Oke Saya coba share Disini Oke Silahkan dilihat Disitu ada Beberapa bahasa Daerah Indonesia Sudah masuk ke dalam Konvensi ini Dalam File ISO 639-2 Jadi kalau teman-teman Ingin Mengubah Bahasa Antar muka Slims Kedalam bahasa Daerah masing-masing Silahkan mengikuti aturan Yang ada disini Untuk kode Pelokalan Bahasa Sunda Sudah ada Sudah masuk ke dalam Sini dengan Kodenya Ini SD Jadi kalau ada yang Mau merubah Bahasa Antar muka Slims Kedalam bahasa Sunda Silahkan buat dengan Kode ini SD Underscore ID Bahasa Aceh Ternyata ada dua Ada bahasa Aceh Sendiri Terus ada bahasa Gayo Gayo juga punya Kode sendiri Itu Itu sekilas info Sebelum masuk Melanjutkan ke Poedit Oke Kalau Oke Kalau teman-teman Sudah Misalkan Sudah Selesai Melakukan penambahan Misalkan Disini Ada dashboard Kita akan Menambahkan Dashboard Apa ya Oh ya Untuk Penerjemahan Transliterasi Resource Yang teman-teman Bisa gunakan Itu pertama Yang harus teman-teman Pakai Pertama KBBI Untuk melihat Bahasa Baku Yang digunakan Bahasa Baku Yang digunakan Apa Terus Kedua Saya biasanya Menggunakan Kamus.net Untuk mencari Padanan kata Itu yang biasa Saya gunakan Dua resource Ini Pertama KBBI 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 Daring Terus Kemudian Ini Kamus.net Jadi Kalau kesulitan Untuk Mencari Padanannya Bisa Melalui Kamus.net Terus Lihat Bahasa Baku Yang digunakan Di Indonesia Apa Itu Kembali Ke poedit Kalau sudah Misalkan Disini Saya artikan Sebagai Dashboard Kita enter Ayo maaf Dashboard Kemudian Kita pindah Ke Aplikasi Lain Ke bahasa Lain Yang belum Ditranslasikan Di poedit Ada Shortcut Keyboardnya Itu Pertama Ini Kalau Kita Mau Ngecek Tiap Masing-masing Baris Kita Klik Control Up Untuk Translasi Berikutnya Control Down Sebentar Supaya Lebih Kelihatan Oke Control Up Untuk Translasi Berikutnya Control Down Untuk Translasi Setelahnya Kalau Previous Unfinish Artinya Baris Yang Belum Diterjemahkan Sebelumnya Di atas Baris Yang Sedang Kita Terjemahkan Next Unfinish Artinya Baris Yang Sudah Baris Yang Belum Diterjemahkan Setelah Baris Yang Sedang Kita Terjemahkan Oke Kalau Kita Klik Next Unfinish Dia Akan Cari Ke Penterjemahan Yang Belum Diterjemahkan Oke Jadi Kita Nggak Perlu Ngeklik Ngeklik Satu-satu gitu ya Misalkan Ngarahin Mouse Klik disini Kita Nggak Tau Kadang Suka Seewer Nggak Bisa Ngelihat Dengan Jelas Kita Tinggal Control Shift Control Down Shift Control Down Untuk Melakukan Penterjemahan Kalau Sudah Shift Control Down Lagi Oke Untuk Penterjemahan Berikutnya Bibliografi Misalkan Oke Shift Control Down Lagi Master File Berkas Kendali Untuk yang panjang Silahkan ikuti Tipografi Dari Source Text Supaya Nanti Nggak Error Seperti Yang Ada Di Atas Ini Ini Juga Perlu Diperbaiki Ingat Apa Yang Perlu Diperbaiki Ada Di 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 Notifikasi Di Bawah Ini Translation Sud End With Titik Karena Di Aslinya Di Source Text Itu Ada Titik Sedangkan Di Penterjemahannya Nggak Ada Titik Kita Tambahkan Sudah Kalau Kalau Sudah Selesai Klik Save Oke Oke Klik Save Untuk Hari Ini Misalkan Saya Sudah Selesai Ini Penterjemahannya Untuk Hari Ini Saya Mau Melakukan Kegiatan Lain Oke Kalau Sudah Selesai Itu Tadi Jangan Lupa Klik Save Save Katalog Kita Save Lalu Kita Tutup Aplikasinya Oke Oke Kalau Sudah Selesai Edit Langkah Berikutnya Apa Kalau Sudah Selesai Edit Langkah Berikutnya Adalah Kalau Kita Melihat Ke Presentasi Di Sini Oke Setelah Clone Setelah Melakukan Perubahan Kita Akan Melakukan Komit Nah Komit Ini Adalah Mengunci Perubahan Yang Sudah Kita Lakukan Ini Lagi-lagi Yang Akan Saya Demonstrasikan Disini Yang Akan Saya Demokan Adalah Bagaimana Cara Melakukan Komit Mencatat Perubahan Menggunakan Antar Muka Terminal Jadi Enggak Lewat GitHub Desktop Ataupun Git Bash Jadi Perintahnya Setelah Kita Melakukan Perubahan Yang Yang pertama Oke Ini yang Biasa saya Lakukan Saya Biasanya Biar Biar Apa Mengontrol Saya Biasanya Masukin Perintah Ini Walaupun Sebenarnya Tidak ada Yang ditambahkan Apa-apa Secara Fisik File Kedalam Direktori Kerjanya Bullion Fork Ini Oke Saya Tambahkan Ini Terus Untuk Meng-commit Biasanya Saya Masukkan Perintah ini Git Comit Minus A Oke Nah ini Teman-teman Bisa lihat Di sini Nanti Di presentasi Itu ada Cheat sheet Ada Cheat sheet Oke Nanti bisa Dilihat Komit itu Apa sih Gitu Opsi Opsi Kerja Di Komit Komit Apa Aja Nah Git Komit Ini Akan Mencatat Perubahan Yang Sudah Dilakukan Dengan Masukan Perintah Ini Setelah Selesai Dia Akan Mencatat Semua Perubahan Yang Dilakukan Di Repository Lokal Kalau Pakai Opsi Minus A Bisa Juga Di Komit Bisa Dibatasi Ke Tiap-tiap Perubahan Tiap-tiap Kode Yang Sudah Mengalami Perubahan Tapi Kalau Saya Cenderung Melakukan Ini Git Komit Minus A Karena Gak Banyak Perubahan Yang Saya Lakukan Biasanya Kalau Sudah Masukkan Perintah Git Komit Minus A Enter Oke Nah Ini Ini Akan Mencatat Oke Dia Akan Mencatat File Apa Apa Sudah Berubah Ini Karena Ada File Yang Dimasukkan Tapi Ini Diabaikan Aja Yang Baris Atas Yang Bawah Nih Lihat Modified Messages .po Messages .mo Ini Yang Sejatinya Kita Rubah Tadi Oke Kita Tinggal Masukkan Pesannya Ini Harus Diisi Pesannya Bisa Diisi Apapun Bisa Diisi Apapun Tapi Kalau Nanti Akan Menyumbangkan Perubahan Ke Upstream Ke Upstream Dalam Hal Ini Adalah Direktori Repository Slims Yang Ada Di GitHub Teman-teman Harus Mencantungan Jelas Apa Yang Teman-teman Ubah Supaya Nanti Kami Juga Bisa Men-trace Perubah Apa Menindak Lanjutinya Juga Bisa Dengan Mudah Ngelihatnya Oh perubahannya Di sini Bisa Kita Lihat Cocok Atau Nggak Misalkan Kita Masukkan Update Translasi Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oke Kalau Sudah Kalau Sudah Kita Simpan Oke Kalau Sudah Kita Simpan Supaya Tercatat Oke Ini Sudah Tercatat Sebentar Oke Sudah Tercatat Perubahannya Nah Setelah Kita Sudah Mencatat Perubahan Yang sudah Kita Lakukan Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Melakukan Push Ini Naik ke atas Kita Akan push Perubahan Yang sudah Kita Lakukan Ke Direktori GitHub Hasil Forb Tadi Kita Akan Setelah Kita Melakukan Perubahan Di sini Supaya Perubahannya Bisa Dikontribusikan Ke Upstream Dalam hal ini Ke Repository Slims Kita harus Mempush Apa ya Bilangnya Dorong ya Kalau kami itu Bilangnya Bercandanya Nyodok gitu ya Harus Atau Dorong Aplik Perubahan Yang sudah Kita Lakukan Ke Repository Forb Kita Dalam hal ini Kalau saya Di Buitemzok 812 Slash Slim 9 Bullion Oke ya Nah Oke Ini push ya Jadi setelah Tadi kita Melakukan Perubahan Kita Lakukan Commit Terus Kita push Naikin ke atas Ke repository Kita Oke Perintah yang Biasa saya gunakan Adalah Git Push Origin Master Oke Ini origin Master itu Dari mana Kita lihat Kita tuh Sedang bekerja Di Direktory Untuk melihat Repo Apa yang Sedang kita Gunakan Kita menggunakan Perintah Ini Git Remote Minus V Oke Git Remote Minus V Untuk Ngecek Kadang-kadang Kita suka Lupa Kita kerja Di Repository Apa sih Nah ini Kita lihat Ya Ini Pushnya Kesini Origin Origin Oke Nah Contoh Lainnya Biar kita Tahu Kita Kenapa Contoh Lainnya Kenapa Perlu Melakukan Ini Supaya Kita Nggak Lupa Seperti Contoh Di Direktori Pengembangan Slims Gitu Oke Oke Nah ini Ini ada banyak Repository Git Remote All Eh Git Remote Get Remote Get Remote Sorry Sorry Git Repolice Kalau Oop Bisa Salah itu udah ganti berapa kan oke ini branch tadi remote hanya satu kita sedang bekerja di directory mana saya lupa maaf nanti akan di ini lagi oke kita balik lagi ke tadi kemudian fox oke git remote minus v oke nah ini directory kerja kita nih origin berarti yang saya lakukan oke yang saya lakukan kita akan push ke repo fork yang kita punya gitu ya git push origin master karena directory disini directory kerja kita digita pada directory master branchnya branch master gak ada branch lain oke kecuali kalau kita kerja di branch develop itu dapat ini hanya untuk pengembang start oke kalau sudah kalau sudah memasukkan perintah tadi oke git push ntar oke oke ini harusnya gak pakai password tapi karena saya mengaktifkan two step authentication di akun github saya jadi saya harus pakai login gitu oke jadi setelah nanti harusnya setelah nanti kita melakukan push nanti repo kita yang ada disini yang ada di github itu akan terupdate di bagian loop link lokal gitu ya loop link lokal nanti akan terupdate disini nih ini akan kelihatan trackingnya sudah di update paling akhir tuh kapan ini akan terlihat disini oke itu jadi sudah sampai di push jadi sudah sampai di hasil kita sudah sampai mengupload hasil perubahan ke repository fork kita lokal mungkin dari teman-teman SDC lain ada yang mau ditambahkan silahkan mas syarif mau nambahin ya silahkan mas rido oke ini buat yang para yang masih beginner kan mungkin agak kesulitan pakai konsol terminal ya nah tadi barusan mas yusuf apa nyaranin pakai desktop github ya nah saya tadi barusan coba instalasi apa namanya github desktop ini sangat mudah sekali menggunakan desktop github dibandingin pakai git scm tadi nah barusan saya install ya jadi kalau bapak ibu sudah melakukan instalasi github desktop linknya tadi barusan saya share di apa namanya di chat nah nanti bapak ibu tinggal login menggunakan abunnya lalu disini bisa melakukan namanya setelah dilakukan fork ke akun github kita source code slim dari master maka kita bisa melakukan cloning ini saya sudah melakukan clone tadi jadi prosesnya mudah sekali kalau kita sudah punya akun github tinggal kita clone repository kita kemudian url clone ini kita masukkan alamat githubnya kita disini ya jadi kalau kalau kita sudah punya akun di github kemudian kita fork maka kita punya link untuk nge-clone nah disini kita cukup masukkan url kita gitu ya terus kita mau masukkan ke directory mana kebetulan tadi saya sudah melakukan fork kemudian clone ke sam htdoc fork slim jadi kira-kira kalau dilihat directory nya kira-kira disini nah ini hasil clone ke lokal saya nah kemudian bagaimana cara bekerjanya kelihatan screen saya gak ya kelihatan mas kelihatan kelihatan ya nah kemudian kita bisa langsung disini kalau menggunakan desktop apa namanya github itu kita sudah bisa melihat directory kita disini misalnya kita klik show in explorer ini langsung diarahkan ke directory kita menyimpan file nya nah tadi contoh mas Arief bisa kita lakukan disitu misalnya kita mau menambahkan bahasa ya di directory lib kemudian length kemudian locally nah ini kita bisa copy paste misalnya yang versi original nya adalah inggris kita copy kemudian kita paste kita ganti untuk yang misalnya saya mau menerjemahkan ke bahasa Sunda berarti saya kasih ID misalnya SDID underscore ID underscore ID ya gini misalnya ya ini bisa langsung kita lakukan perubahan menggunakan software tools tadi pakai poedit poedit atau ini sebenarnya kalau kita menambahkan directory pun juga sudah dianggap sebuah perubahan nah ya ini perubahan kita menambahkan kemudian kita bisa lakukan push dengan cara di klik repository nya kemudian kita klik push ini oke nah ini kalau kita lihat di directory kita di sini di akun kita maka kita bisa melihat di dalam folder folder live kemudian length kemudian locally atau saya belum harusnya sudah masuk nih ya saya belum menambahkan add nya dulu ya kalau biasanya kalau di komen di komen itu ada namanya perubahan namanya git add gitu git add kemudian git commit baru di git push gitu dorong ya saya belum menemukan di apa di desktop kira-kira prinsip kerjanya seperti ini lah jadi kita bikin directory nya bisa langsung pakai GUI kemudian kita push juga menggunakan GUI cukup di klik saja kira-kira gitu mas Arief dan teman-teman oke siap mas Ridho terima kasih banyak oke oke teman-teman tadi kita sudah masuk ke sudah ke push ya mas Ridho ya sudah di oke sudah push kalau sudah push tangkah berikutnya supaya perubahan yang kita lakukan di oke kita kembali ke presentasi mohon maaf sebentar saya aktifkan dulu share screen saya oke oke kalau kita kembali ke urutan pekerjaannya kalau setelah setelah kita melakukan push tadi seperti yang diinformasikan oleh mas Ridho tangkah berikutnya adalah kita akan melakukan pull request ke upstream repository utamanya slims supaya nanti request ini terlihat oleh para pengembang slims untuk bisa di merge ke dalam repository utama caranya adalah setelah kita melakukan push kita klik pada pull request ini ada menu pull request disini oke klik pull request oke oke nah pull request setelah klik pull request akan muncul seperti ini nah pada bagian branch karena nanti pada bagian branch untuk branch nya teman-teman pilih develop karena nanti perubahan yang teman-teman usulkan akan masuk dulu ke branch develop dari develop kami nanti SDC ya akan mempush ke directory master jadi perubahan tidak langsung dilakukan di directory master seperti sebelum-sebelumnya jadi kalau kata mas Ido Alit kita coba taat azas lah penggunaan repo di github atau di git supaya bisa apa namanya tercatat dengan baik di sistem menurut mas Ido Alit oke jadi saya ulangi setelah kita setelah tadi kita commit setelah tadi kita commit terus push ke repository lokal berikutnya adalah kita pull request nah pull request itu teman-teman silahkan masuk ke github nya oke di github yang teman-teman sudah fork tadi lalu klik pull request klik pada pull request oke oke pull request klik new pull request oke klik new pull request lalu kita mau base repository nya mau kemana nih karena kita akan menyumbangkan ke sini ke dalam repository upstream base nya kita ubah ke develop oke sudah develop nah head repository nya ke sini directory kita yang sudah hasil fork tadi repo nya master ya oke nah kalau sudah create nanti ada pesan kalau bisa di merge dia akan muncul pesan able to merge kalau ada pesan error lainnya dia akan muncul di sini apa yang harus kita perbaiki sebelum kita melakukan merge biasanya ada konflik yang perlu diperbaiki nanti informasinya akan muncul di sini oke kalau sudah kita klik pull request begitu di klik pull request nanti akan ada request yang setelah yang akan dikirimkan ke directory ke dalam repo slims di upstream oke klik create pull request oke oke nanti akan ada yang terkirim ke dalam repo utamanya slims 9 gulian oke sudah diingatkan oleh mas eddy sudah 1129 gak kerasa sudah setengah 12 oke teman-teman kalau dari saya kalau dari kami terkait proses penerjemahan ini secara garis besar secara teknis sudah dijelaskan tadi baik itu kita menggunakan git maupun menggunakan poedit bagaimana cara melakukan penerjemahan mas Rido ada yang mau ditambahkan sebelum masuk ke sesi diskusi mungkin oke boleh saya nambahin proses untuk itu ya apa namanya nge-post request ya request ya jadi kalau di kalau di windows menggunakan desktop github 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 itu lebih mudah lagi jadi teman-teman bisa ketika melakukan sudah melakukan push ke masternya kemudian disini ada namanya branch disini bisa langsung kita mengarahkan ini ke create pull request nanti akan diarahkan ke browser kita nah ini kita pastikan base-nya mau kemana ini kan adalah hasil perubahan yang kita lakukan kemudian kita mau ngirim perubahan itu ke masternya slim ini bisa kita ubah mau ke develop atau ke master cukup kita klik aja create pull request nya gini ya misalnya add translasi bahasa sunda kemudian create pull request selesai prosesnya sampai disitu tadi saya mau menjelaskan sedikit nih sebelum nanti sesi diskusi jadi kalau kita melakukan perubahan kode atau misalnya kita akan menambahkan directory folder kayak tadi semua perubahannya kita tambahkan disini misalnya saya mau nambahkan lagi nih satu tambahan translasi misalnya misalnya translasinya menggunakan bahasa Aceh ya Mas Arief kalau bahasa Aceh di ISO berapa namanya apa mas tergantung Aceh ya kalau Aceh itu tadi Aceh Aceh ya oke misalnya saya akan meng-copy sourcenya adalah dari bahasa Inggris kemudian saya ganti ID-nya menjadi Aceh ya Aceh underscore ID ini adalah perubahan kemudian saya tambahkan disini add atau pakai baca nilisnya juga boleh menambahkan bahasa Aceh ya kemudian deskripsinya juga bisa kita tambahkan gini kemudian kita commit master kita kemudian kita push push oke setelah kita push lalu kita kalau ingin kita sumbangkan hasil karya kita ini ke masternya slim maka kita bisa create pull request pull request kemudian kita create kita kasih disini keterangan misalnya menambahkan bahasa Aceh lalu kita create pull request selesai kira-kira begitu teman-teman menyenangkan pakai windows ya mas iya betul luar biasa oke mas ridho terima kasih mas ya oke baik teman-teman jadi silahkan nanti disesuaikan caranya dengan dengan sistem operasi yang kawan-kawan gunakan apa yang kami sampaikan merupakan apa yang biasa kami kerjakan ya mungkin ada 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 kekurangannya mohon dimaafkan kami juga masih terus belajar kalau ada yang perlu kami perbaiki jangan sungkan untuk menginformasikan kepada kami demikian mas sendro monggo di take over untuk sesi diskusinya kita masih punya waktu 30 menit terima kasih teman-teman terima kasih mas Arief dan mas Rido ya ini tampaknya pandemi covid membuat teman-teman developer slims ini pada sulit keakses ke tukang cukur kelihatannya ya jadi teman-teman bisa lihat ya mas Arief dan mas Rido malah kalau mas Rido saya lihat tadi jangan-jangan itu next car loss ternyata bukan my man ya makan jadi sebenarnya sederhana ya kalau kita lihat ya jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar github belajar git kemudian menggunakan poedit kelihatannya rumit tapi sebenarnya itu sederhana ya gimana caranya supaya kita menjadi lebih mahir ya tinggal memperbanyak jam terbang jam codingnya jadi tinggal dicoba lagi nanti lama-lama bisa kelihatan polanya tapi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan tadi itu cara kita melakukan penerjemahan tadi itu prinsipnya adalah pertama teman-teman harus punya akun di github ya oke dan itu sepertinya udah semua ya kemudian yang dilakukan adalah melakukan fork ya jadi fork itu adalah kalau bahasa sederhananya meng-copy repository-nya slims dari slims aslinya ke dalam repository kita sendiri tapi repository kita sendiri itu maksudnya yang masih di github oke nah tapi kita untuk bekerja kita perlu meng-copy repository repository kita yang di github ke lokal komputer kita nah itu kemudian prosesnya namanya cloning ya tadi juga sudah ditunjukin cara melakukan cloning kemudian setelah kita melakukan cloning maka kita bekerja di lokal oke bekerja di lokal tadi sudah ditunjukin juga sama mas Arief dan mas Rido menggunakan poedit ya poedit itu editor untuk meng-edit file PO file PO itu untuk penerjemahan oke setelah file PO nya di-edit maka kita perlu mencatatkan perubahan yang kita lakukan ke dalam git ya jadi git itu software untuk mengelola perubahan pada file ya nah cara mencatatkannya adalah dengan tadi melakukan git commit ya git commit kemudian kita kasih catatan perubahannya apa misalnya update apa gitu misalnya ya itu silahkan disesuaikan nah setelah kita melakukan commit melakukan mencatatkan perubahan pada lokal kita maka yang kita perlu lakukan adalah menyimpan atau mempush ke repo yang kita punya ya bukan ke repo slims nya tapi ke repo yang kita punya di github maka tadi ada perintahnya git push origin master itu ya nah itu intinya sebenarnya dia meng-copy ya tapi copy nya gak manual seperti biasa kita lakukan tapi prinsipnya dia meng-copy dari perubahan di lokal kita ke github nya kita oke setelah kita meng-update ke github nya kita maka yang kita bisa lakukan adalah kita nyolek developer slims bahasa gampang gitu kita ngasih tau eh eh developer slims saya ada perubahan nih tolong dong dilihat kalau bagus silahkan digabungkan ke dalam source code slims yang resminya nah itu proses itu namanya pull request nanti kalau teman-teman sudah melakukan pull request melalui fitur yang ada di akun github nanti akan masuk ke dalam daftar antrian developer jadi developer nanti dapat reminder oh ini ada orang si A melakukan pull request nih ya kemudian kita selaku developer akan mereview perubahan-perubahan yang dilakukan sama teman-teman dan kalau perubahannya kita anggap bagus ya bermanfaat buat orang banyak maka kita kemudian akan melakukan merge ya tapi proses merge ini apa sudah di sisi developer jadi teman-teman tinggal nunggu aja kalau udah pull request maka tinggal nunggu apakah pull request saya diterima atau tidak ya kalau diterima maka langsung masuk kita merge masuk ke dalam release resmi nanti kalau udah masuk ke dalam release resmi teman-teman bisa lihat di catatan perubahannya gitnya yang ada di release resmi nama-nama teman-teman itu ada semuanya termasuk perubahan source code dan lain-lainnya itu semua tercatat ya nah semua pencatatan perubahannya di baris apa aja itu yang mengelola adalah git ya itu gunanya pakai git oke jadi kira-kira seperti itu nah sekarang sesi tanya-jawab silakan kalau teman-teman yang mau bertanya kalau saya lihat di grup chatnya kayaknya gak ada yang bertanya yang ada malah ngobrol ya saling bercanda gak ada masalah nah kalau gitu supaya gampang kalau misalnya memang ada pertanyaan silakan teman-teman monggo bertanya kalau ada silakan nyalakan microphone mas Ari itu mas mas Yusuf mau tanya silakan mas Yusuf terima kasih mas Hento dan teman-teman komunitas slim saya mau tanya mas saya nanya kita mau kontrib untuk versi berikutnya itu gimana caranya mas oke untuk menjawab itu mungkin mas Ido mas Ido Alit yoi silakan mas Ido ini terkait mas Ido kayaknya lebih faham versi terakhir dari Slims silakan mas Ido ini ada mas Yusuf Ayuba mas Yusuf Ayuba ini programmer PHP juga kemudian beliau juga bisa di front end nah ini mas Yusuf bertanya kalau mau berkontribusi di dalam Slims kira-kira seperti apa mas mungkin apa yang terbarunya apa gimana versinya branchnya atau lain-lain monggo mas oke buat teman-teman yang mau kontribusi secara langsung ke repository Slim nanti silakan arahkan komitnya ke branch develop jadi jangan langsung ke master kalau ke master langsung kami tolak jadi usahakan langsung di pushnya ke branch develop nanti team SDC akan mereview baru nanti akan di merge untuk request itu sih ada ada sesuatu yang bisa ditunjukin gak mas Ido oke semuanya selamat 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 Terima kasih. Tadi baru saja kita sudah melakukan banyak perubahan. Bisa dilihat di komik kita, 8 menit yang lalu kita sudah menambahkan pekerjaan yang lalu yang telah SDC lakukan. Nah nanti teman-teman silahkan kalau sudah melakukan cloning sebelumnya silahkan melakukan full atau cloning ulang. Melakukan perubahan dan jangan lupa waktu mau push seperti yang tadi, apa pull request seperti yang tadi disampaikan sama Mas Arief, silahkan arahkan ke branch develop. Nanti oleh kami, disini ada beberapa, nah ini sudah ada contoh. Ada pull request menambahkan bahasa Aceh, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kita review apakah sesuai atau tidak, apakah konflik atau tidak, baru nanti kita merge hasil perubahan itu. Kemudian untuk release selanjutnya, ya nanti munggu dari kesepakatan SDC baru kita akan release ke versi selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Ido. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf. Oke, berikutnya tadi Mas Haris Ambon. Waduh, ini teman kita ini pengguna stream sejak dulu kala ini. Silahkan Mas Haris untuk pertanyaan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman semua sehat-sehat. Kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Saya cuma tadi terkait dengan, karena rencananya mau untuk, kebetulan kita sudah diskusi dengan Kepala Dinas Perpustakaan untuk di Provinsi Maluku. Kegiatan seminar ini sudah saya sampaikan dan beliau support sekali. Jadi, terkait untuk perpustakaannya juga banyak hal yang nanti akan kita lakukan dari Stings. Untuk itu, pertanyaan saya cuma terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Haris, bahwa untuk standar bahasa kita melihat di Wikipedia, SOS 63. Yang saya cek di sini bahasa Ambonnya kan belum ada. Apakah kita nanti dibolehkan untuk membuat sendiri tanpa menggunakan standar yang ada di sini, karena memang belum ada, atau seperti apa. Mungkin, kalaupun harus didaftarkan dulu, apa prosesnya, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Endro, ya? Silahkan, silahkan. Oke, Pak Haris, terima kasih banyak. Nah, ini yang kemarin sempat saya diskusikan juga dengan Pak Aftian. Kebetulan beliau adalah pengembang Belangon, veteran pengembang Belangon, dia bilang. Kebetulan dia juga terlibat di beberapa proyek penerjemahan di Belangon. Nah, beliau sih menyarankan kalau bahasa daerah yang belum terdaftar di ISO, itu didaftarkan terlebih dahulu, supaya nanti masuk ke dalam catatan standar, dia bilang. Menurut Pak Aftian, manfaatnya ke depan sih sebetulnya, Pak. Jadi, kalau misalkan nanti ada yang ingin menggunakan kode serupa, sudah bisa langsung pakai, karena sudah terdaftar. Hanya saja, sayang, saya belum bertanya lebih lanjut terkait proses pendaftarannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait ini. Nah, kemudian kalau untuk kebutuhan lokal saja, Pak. Kalau untuk kebutuhan lokal saja, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Jadi, tanpa mengikuti standar yang ada di ISO. Jadi, misalkan bahasa, kalau bahasa Banjar sudah ada di ISO, misalkan bahasa Ambon belum ada, ya nggak apa-apa. Tambahkan aset saja sesuai dengan kebutuhan Bapak. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang membutuhkan, bisa tinggal saling dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Ambon. Kurang lebih demikian, Pak Hari. Oke, terima kasih, Mas Arief, Mas Endro. Iya, Pak. Tengah senang ada, Pak. Kalau untuk bahasa yang belum ada di standar ISO-nya, secara teknis sebenarnya kita bisa langsung bikin sendiri, ya. menambahkan sendiri, gitu. Cuma untuk visi ke depannya bagusnya juga terdaftar secara resmi di standar ISO-nya. Oke, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Oke, teman-teman developer Slims yang lain, silakan kalau ingin memberikan masukan atau ide. Tadi ada Mas Ari Bicara itu yang mau tanya. Silakan Mas Ari Bicara. Mas Ari Bicara ini adminnya duniaperpustakaan.com nih, Mas Ari ini. Silakan Mas Ari. Kayaknya lagi jauh dari keyboard, Mas. Oke, AFK ya? Iya. Oke, ini sudah bergabung juga bersama kita developer Slims juga yang nonjauh di sana, Mas Ari Nugraha dari Jepang, lagi di Jepang ya. Mas Ari Nugraha, bagaimana kabarnya Mas Ari? Baik, Mas Endro. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Mas Ari, ada sesuatu yang bisa di-sharing di sini terkait Slims mungkin atau multibahasa dan lain-lain? Oh iya, Slims, belum ada kontributor bahasa Jepangnya ya sampai sekarang ya? Belum. Susah nyarinya, Mas. Mas Ari kan udah jago bahasa Jepang sekarang? Oh, enggak Mas. Aku malah ini, di sini malah busuk cuo, Mas. Iya, iya, iya. Ya, apa namanya, sebenarnya dari dulu sudah ada keinginan buat, apa namanya, nambahin support bahasa Jepang. Tapi ternyata beberapa kali nyari kontributor, kontributernya agak susah tuh. Padahal, apa namanya, kalau kita mau penetrasi ke negara-negara lain gitu ya, itu paling bagus penetrasi melalui bahasa kan ya. Iya, iya. Saat ini, apa namanya, yang potensial tuh kan sebenarnya, kalau di negara Asia Timur itu kan Korea, terusnya Cina, sama Jepang kan ya. Kalau di Jepang sendiri, mereka udah punya project library automation sendiri. Cuman memang development-nya nggak seseru di Slim, ternyata. Karena mereka, orang Jepang sendiri jarang freelance kan. Maksudnya jarangnya mereka, waktu kerja itu lebih rigid, lebih strict dibandingkan waktu kerja kita yang masih bisa ngisiin waktu untuk develop gitu. Jadi, Slim sangat beruntung sekali ya. Maksudnya, kita developer masih bisa kontrib di tengah-tengah pekerjaan kita gitu. Masih bisa terus berkembang. Gitu sih kalau dari pandangan saya di sini. Oke. Terima kasih Mas Ari masukannya. Mungkin saya juga bisa sedikit menambahkan dukungan bahasa Arab di Slims itu yang menambahkan bukan pengguna Slims yang ada di Arab ya. Tapi itu yang memberikan kontribusi anak pesantren yang ada di tim developer Slims namanya Mas Ridho tadi. Jadi, Mas Ridho dulu alumni Gontor juga dan beliau punya beberapa teman yang waktu itu bisa diajak untuk menambahkan kontribusi bahasa Arab di Slims. Nah, tapi kan karena waktu itu sifatnya incidental. Kemudian, sedangkan Slims terus berkembang sepertinya kalau teman-teman pilih bahasa Arab di Slims itu ada beberapa menu yang belum ada penerjemahannya. Nah, buat teman-teman pengguna Slims yang mungkin Slims-nya digunakan di perpustakaan pesantren misalnya. Itu mungkin bisa bekerjasama dengan guru bahasa atau apa untuk mendukung penerjemahan bahasa Arab sekaligus sebagai ladang mereka praktek untuk mempraktekkan bahasa Arab. Itu contohnya ya ide-ide yang muncul. Sedangkan bahasa asing selain bahasa Arab itu memang yang menerjemahkan misalnya bahasa apa di Slims itu ada bahasa macam-macam gak ada. Ya, ada bahasa Itali, ada apa pokoknya banyak deh ya itu yang menerjemahkan memang pengguna Slims yang ada di sana. Tapi kalau bahasa Arab itu teman-teman di pesantren yang menerjemahkan waktu itu. Oke, teman-teman developer ada yang mau ditambahkan? Mas Arief masih mau nanya itu tadi. Mas Arief. Arief bicara. Arief bicara, silakan. Silakan Mas Arief. Silakan Mas Arief bicara. Mas Yazan sepertinya Mas. Boleh nambahin. Silakan Mas. Silakan Mas Wardiono. Sebenarnya kalau terkait bahasa juga mungkin teman-teman di SMK atau di ini kan juga banyak yang sudah menguasai bahasa Mandarin. Jadi Mandarin itu kan juga banyak cabangnya juga tuh. Mungkin bisa juga tuh kalau misalnya yang punya dukungan tadi ada teman yang tahu bahasa Mandarin lalu kemudian minta tolong diterjemahkan. Saya pikir itu model seperti itu juga bisa membantu untuk mempercepat proses transliterasi dan terus terang di kalau nggak salah di gimana ya. Atau yang universitas itu yang fakultas sastra. Mereka pasti punya teman-teman ya yang bahasa Mandarin tuh. Bisa juga mungkin yang Korea seperti yang Mas Ari usulkan. Kalau itu bisa diajak barang-barang kerjasama kan mungkin bisa mempercepat. Saya kira itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Wardiono. Jadi Mas Wardiono ini sekarang adalah lead developer dari Slims. Oke, jadi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan sudah jam 12 ya ini di Depok, Jawa Barat sudah azan zuhur nih. Jadi acaranya kita sudah sampai di sini ya. Semoga bermanfaat ya. Nah sebelum kita menutup acara ini, kita foto bareng gimana? Jadi untuk foto bareng mohon teman-teman mengaktifkan videonya, webcamnya. Kita foto bareng-bareng ini ada yang bisa bantu? Mas Arief mungkin bisa yang banyak tuh Mas. Iya, saya nggak bisa nih. Saya masih bingung pakai Google Meet soalnya. Mas Arief tuh bisa tuh. Biasanya semua presentasi dimatikan dulu. Biasanya sih. Iya, memang sudah tidak ada presentasinya yang aktif ini, Mas Arief. Ini apa, kayak thumbnail-thumbnail itu loh. Saya juga masih bingung caranya ini. Saya nyalain kamera semua. Saya udah. Ada yang nggak punya webcam? Mas Danang tuh nggak ada webcam katanya. Ayo, mulai. Oke. Ini ada berapa halaman ya? Sebentar-sebentar. Ini geser ke halaman. Saya bisa satu halaman, Pak. Satu halaman aja ya? Iya, ini saya bisa. Terus kalau untuk halaman berikutnya gimana? Nggak, saya pakai grid view. Iya, udah. Saya juga grid view. Tapi kan ini beberapa halaman nih. Saya nggak bisa. Oh, di saya sih udah satu halaman semua, Pak. Yaudah, monggo di screenshot, Mas, ya. Oke, siap ya. Oke, siap-siap ya. Ini udah semua sudah siap. Oke. Oke, yang tidak memunculkan videonya, yang keluarnya thumbnail, ya. Iya. Oke, satu, dua, smil. Satu, dua, sekali lagi. Oke, dok. Oke. Terima kasih teman-teman developer. Terima kasih teman-teman komunitas, ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa dicoba lagi. Karena kalau nggak dicoba, saya jamin lupa. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Sari, apa kabar? Halo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang ngomongin? Ridho, Mas? Ridho. Ridho, Ridho. Oh, iya. Mas Ridho. Iya, maaf. Di sekolah, Mas Sari. Saya di sekolah. Kebetulan nanti ada ini juga. Ada Vicon juga nanti jam pukul 1. Jadi sekalian sekarang. Luar biasa. Dedikasinya ini. Pagi PPDB. Oh, iya, iya. Benar, 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 benar. Yang PNA sih. Buat PPDB nanti pukul 1. Jadi sekalian dari pagi saya udah tersinggung. Oke. PPDB-nya udah hari keberapa ini, Mas? 1, 2, 3, 4. Mungkin sekarang ke hari ke-4. Online sih. Mulai Kamis kemarin. Karena kebetulan semuanya online. Tapi mau tidak mau, online gak online gitu. Iya, betul. Tetap ada yang hadir ke lokasi ya. Banyak yang ke sekolah karena ya anak SMP gak semuanya bisa daring gitu. Betul. Ya kami bantu di sekolahan tetap. Mantap, Mas. Semoga dilancarkan prosesnya. Amin. Ril, gak pake dirampung na Ril. Lagi, tapi orang-orang tak lepok nafok. Neng komputer lokal dikewek. Di komputer lokal sendiri. Tapi ngapa belajar ya? Jadi pake Neko, orang nganggur Rika, orang anak lantai. Lenggur, Pak. Kepriwekulah. Nganggur Neko. Nek kurbalingnya kan nganggur Rika. Nek banyak. Masalahnya, kemarin kita asalnya suka-suka. Anu iseng aja iseng. Wong di tempat gue aja di L-Scanso, di Lipscans aku gak dipake belum. Rencananya mau tak pake emang. Tapi insya Allah tahun depan. Tahun ajaran depan. Makanya buat lokal. Eh, Nek misalnya buat ini apa, dok? Apa namanya? Misalnya kita buat ngapak, dok? Iya. Iya, ekstensinya apa? Aisone? CVN. Belum ada. Bikin aja. Nggak, nggak, nggak. Tapi ya apa? Nggak tau, kalau didaftarkan lama nggak sih, Mas Tarik? Itu yang gue nggak tau prosesnya kemarin. Belum sempat ngobrol jauh tentang pendaftaran ini sih, pendaftaran bahasa lokal ya. Cuma kalau misalkan di Jawa itu kan ID-nya baru satu ya, Mas, ya. Jav, ya. Baru Jav, JV. Jadi ya kalau mau, kalau mau bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang umum digunakan. Jadi kalau mau ngapak ya paling berarti transaksi boleh JVN. Berarti itu ID lokal ya? ID lokal aja. ID lokal aja. Sama seperti kasusnya Mas Haris tadi. Iya, ID lokal. Misalkan Ambon, ANB, ID gitu misalkan. Cuma memang ya itu saya coba menekankan ke Pak Aftian boleh apa nggak dia jawabnya harus didaftarkan. Manfaatnya itu tadi kalau sudah terdaftar ketika ada yang mau melakukan kelokalan, itu dia sudah punya panduan, sudah punya patokan. Oh ini ternyata bahasa Jawa ngapak, udah ada nih ID-nya. Jadi lebih mudah. Atau sama Mas Ido, sama teman-teman yang di Jawa, nanti kita dari developer slim buatkan aja yang Java, nanti kita tinggal melanjutkan gitu. Saya bisa bantu yang walaupun nggak ngapak gitu. Artinya bahasa Jawa sebenarnya gitu. Oh iya bisa tuh Mas, bisa banget tuh. Bahasa Jawa ada tingkatan juga mau apa, kalau mau yang dia lah. Jangan terlalu promo Inggris, nanti banyak yang nggak ngerti, nggak paham. Ngoko ya, ngoko ya. Iya, ya umum lah. Nanti ada Mas Purwoko ini. Oh iya benar. Mas Purwi, jago wong jawo wong Jogja. Ada orang Jogja mana? Sama orang Jogja aja. Sehat, Kang Aril. Alhamdulillah. Aduh. Lampung ini, om. Lampung, saya. Alhamdulillah. Nggak bisa pulang ini. Aduh. Nggak bisa pulang, padahal di rumah ya. Aww.